Halo assalamualaikum masih di channel Suluh Hasan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat cara perawatan pohon adenium yang saya tanam dari biji sekitar umur tiga bulan nah ini di depan saya sudah ada contohnya ini dulu saya tanam adenium silangan saya ini dari biji sekitar umur tiga bulan ya teman-teman kelihatan ini tumbuh subur-subur daunnya kelihatan ya lebar-lebar jadi menandakan pohon ini nutrisinya sangat bagus sekali soalnya ditandai dengan daunnya ini lebar-lebar hijau dan pertumbuhannya ini juga tidak stagnan ya ini memanjang ke atas berarti tidak stagnan nah ini saya lihatkan nah ini soalnya kemarin teman-teman pada tanya Kak gimana perawatan kalau adenium dari biji nah di video ini saya akan jelaskan ya teman-teman untuk perawatannya itu kalau dari biji kayak gini itu memang harus teliti banget beda sama yang graftingan kayak di sebelah saya ini ini graftingan kelihatan ya pohon graftingannya itu perawatannya sangat beda sekali lebih hati-hati dengan yang dari biji soalnya apa untuk yang dari biji kayak gini itu sangat menjaga sekali kelembapan media jangan sering disiram soalnya kalau media ini terlalu basah nanti akas rambutnya ini yang kecil kecil ini nanti bisa busuk dan pertumbuhannya akan stagnan atau tumbuhnya itu lama sekali nah untuk ini di depan saya ini perawatannya saya biasanya satu minggu sekali itu saya pupuk atau saya semprot dengan pupuk B1 nah bebas teman-teman pupuk dan itu banyak sekali bisa teman-teman cari di toko-toko pertanian atau toko-toko online itu banyak sekali tentang pupuk daun atau pupuk penyumbur tanaman kalau saya untuk kali ini ini rencananya saya akan kasih pupuk dekastar nah kayak gini nah ini pupuk dekastar kelihatan ya teman-teman teman pupuk dekastar dengan kandungan 1313 atau dengan kandungan seimbang kandungannya seimbang jadi untuk pertumbuhan itu sangat bagus sekali dengan NPK nya N nya 13 pospornya 13 dan kaliumnya 13 nah kayak gini ini butiran kecil-kecil ya teman-teman saya lihatkan nah ini butiran kecil-kecil berwarna kecolakan ini nanti ditabur di sekeliling media ini sekelilingnya nah ini dikasih medianya ini di atas itu bisa bertahan sampai 180 hari jadi teman-teman jika sibuk atau kerja kantoran tidak sempat mupuk bisa kasih pupuk dekastar kayak gini ini sekali pupuk bisa tahan 180 hari yaitu jenis pupuk seloris atau larutnya lama nah teman-teman untuk takarannya untuk bibit yang ukuran tiga bulan atau dari biji ini itu kalau saya pupuk dekastar itu saya kasih satu potnya atau satu polybag ini itu saya kasih setengah sendok teh nah kayak gini ini sendok tehnya setengah sendok teh ya ini nanti ditaburkan di sekeliling media ini semuanya nanti sekelilingnya dikasihkan soalnya bagus sekali untuk pertumbuhan adenium nah nanti saja teman-teman ya saya kasih sekitar setengah sendok teh nah kayak gini teman-teman ya ini setengah sendok teh saya tabur di sekelilingnya kayak gini ini semuanya saya kasih ini kasih semuanya teman-teman ya dikasih semuanya sampai rata nah teman-teman ini sudah saya kasih semua ya teman-teman ini saya lihatkan kelihatan ya ini sudah semua berwarna kuning-kuning ini nah kalau sudah kayak gini itu nanti teman-teman bisa disepray tipis-tipis ya pupuknya ya atau tanamannya itu disepray biar apa biar nanti pupuknya ini tidak menguap kalau disepray kena air nanti bisa lama-lama mencair masuk ke dalam media dan nanti bisa meresap ke akarnya jadi tumbuhan ini bisa maksimal soalnya kalau kita tidak sepray itu nanti kalau kena sinar matahari bisa pupuknya memuai jadi kurang maksimal ini bisa siapkan air bersih ya kayak begini air bersih saya siapkan sekitar 2 liter ini saya seprekan semua semuanya disepray tipis-tipis yang penting basah aja ya nggak gini saya spray semuanya soalnya ini masalah sepele tapi sangat bagus sekali sangat asetif untuk pemupukan ini sepupuk butiran kayak gini ya teman-teman udah seprek semua ini sudah saya seprek semua ini nanti teman-teman kalau sudah kayak gini ini nanti kalau bagus sekali bisa ditaruh tempat yang full panas ya teman-teman soalnya apa kalau untuk saat ini kemarin kan musim hujan saya tidak kasih dulu keluar tapi kalau sudah kayak gini daunnya sudah banyak segini itu bisa ditaruh tempat yang full panas teman-teman nah ini silangan saya dari ID nya julis kesar atau bunga kuning nanti nanti sekitar umur 8 bulan minimal tambah 5 bulan lagi nanti akan tumbuh bunga-bunga yang baru warna-warna yang baru ini sudah banyak sekali yang inden teman-teman ya nah mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini yang saya sampaikan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman tetap semangat dan terus belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati